Halo apa kabar, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko. Kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran pemrograman game di mana kita akan belajar mengenai Unity 3D. Pada pertemuan awal ini, saya akan menemukan bagaimana cara menginsal Unity 3D terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan belajar membuat projek-projek di aplikasi Unity 3D. Sebelum kita lanjutkan, perlu Anda ketahui Unity 3D adalah salah satu game engine yang berbasis cross-platform di mana game-game yang dibuat di Unity 3D bisa digunakan di berbagai perangkat, misalkan di komputer, di handphone kita, di aplikasi Android, kemudian bisa juga di konsol game seperti PS3, atau bahkan bisa di Xbox. Unity ini juga adalah sebuah tool yang terintegrasi. Jadi apabila kita membuat suatu game, itu bisa dengan berbagai macam aksesoris. Misalkan ada aset faktur bangunan, ada berbagai macam bentuk karakter, atau biasanya nanti akan disebut dengan aset. Baik ya, langsung saja kita mulai bagaimana cara untuk menginstall Unity 3D. Baik ya, kita mulai untuk bagaimana cara menginstall Unity 3D terlebih dahulu. Untuk menginstall Unity 3D, kita cari dulu ya, di Google misalkan dengan kata kunci Unity. Kemudian kita masuk ke website-nya, nah disini kita sudah masuk ke website-nya, kita bisa mulai langsung saja untuk get started ya, biar lebih cepat. Nah disini kita bisa pilih yang individual ya, jadi kita tidak perlu yang bisnis, bisnis itu semuanya yang bayar ya. Kemudian kita pegang individual, jadi kita bisa menggunakannya secara free ya, apabila kita sebagai student atau kita sebagai personal. Ya misalkan kalau saya sekarang menggunakan personal ya, langsung saja kita get started ya, kemudian nanti kita bisa langsung mulai ya, untuk memulai untuk install. First time user, jadi artinya kalau kita sebagai user yang pertama kali, kita bisa mulai dari sini. Kalau yang returning user, artinya Anda pernah membuat, menggunakan atau pernah menginstall di video, Anda bisa untuk install dari sini ya. Jadi saya download secara standar, oke kemungkinan karena kita banyak yang first time user, kita mulai dari start here, kemudian kita agree and download, ya. Kita mulai download terlebih dahulu untuk Unity Hub Setup-nya, ya. Nah ini kita download terlebih dahulu Unity Hub Setup, kemudian, kalau sudah selesai, kita bisa langsung jalankan. Kita run. Kemudian agree. Install. Kita lihat proses instalasi untuk Unity Hub Setup. Oke, finish ya, kita langsung jalankan saja untuk Unity Hub-nya. Nah, kalau kita sudah menginstall Unity Hub, ya. Biasanya sih kalau untuk yang first user, ada tampilan awal ya, Anda biasanya disuruh untuk membuat akun terlebih dahulu. Ya, kalau Anda sudah membuat akun, ini seperti saya, saya sudah pernah membuat akun, ya, disini sudah pernah login, ya, ekonomi 309, ya, ini sudah pernah login, jadi saya tidak dihadapkan ke dalam halaman awal. Tapi kalau nanti Anda dihadapkan dengan halaman awal, karena Anda belum memiliki akun, jadi Anda harus membuat akun terlebih dahulu untuk bisa menggunakan Unity Hub ini, ya. Biasanya sih di awal, itu biasanya akan mengikuti wizard, ya, jadi Anda diantar untuk mengikuti wizard, biasanya sampai dari mulai install, sampai Anda langsung membuat suatu projek kecil, gitu ya. Oke, kita contohkan kalau yang sudah memiliki akun saja, ya, jadi kalau misalkan sudah memiliki akun, biasanya kita harus untuk menginstallnya terlebih dahulu, ya, masuk ke menu install, kemudian kita hit, ya. Misalkan ini, Unity yang akan kita install, ya, ini yang LTS, long term, ya, yang tidak, yang bagus, yang sudah stabil, ya, long term stable, jadi yang ini yang sudah jangka lama, jangka waktu yang lama, yang stabil. Nah, kita gunakan yang ini saja, ya, Unity 2019, poin 4, poin 13, ya, sebagai remote release. Kalau yang lain, ini underbaru, ada yang ini, boleh tetap termasuk, ada yang alpha atau beta yang masih testing, ya. Silahkan, kalau mau pilih yang alpha atau beta juga bisa, tapi kalau ini kan biasanya digunakan untuk testing, ya, ya, jadi masih alpha dan beta. Alpha ini, ini masih dites oleh developer dari Unity, kalau beta sudah mulai dites oleh user. Baik, ya, kita ikutin yang kerega benar saja, kita next. Kemudian, ini tambahan yang perlu Anda install, ya, untuk sebagai developer tools. menggunakan luas besar studio community, ya, oke, silahkan, kalau mau di, langsung di install. Kemudian, Anda boleh support, Anda bisa memilih semua atau dipilih-pilih, ya, untuk platform yang nantinya Anda inginkan, ya. Kalau misalkan ingin semuanya, boleh, ya, ini Linux build, mono, axe, ya, kalau mau dipilih-pilih juga boleh silahkan, ya, Android mungkin ini penting, ya, jadi Android pasti kita akan buat untuk Android. Android, kalau untuk iOS mau dibuat, boleh, platform yang nanti dihasilkan dari game yang akan kita buat, ya, ini paling besar-besar, ya, jadi download-nya nanti tergantung dengan ini. Kalau misalkan Anda iOS nggak usah, misalkan karena kita akan bikin game Android, ya, tvOS nggak usah, nggak apa-apa, ya, nanti bisa ditambahkan lagi di, apa namanya, ya, pada saat sudah terinstall, pada saat sudah terinstall, di user Windows platform build, nah, ini boleh untuk Windows, karena kita kan bisa dibunuhkan untuk komputer, mungkin kalau yang Windows-Windows biarkan saja, Lumino S, kita kepahami ini, boleh, web, web-based, ya, mark, kalau kita nggak usah, yang nggak punya komputer, matikan saja, kalau Linux, boleh, silahkan, kalau nggak mau, ini juga nggak apa-apa, ya, yang penting mungkin untuk Windows, web, Windows, ya, oke, Android yang terpenting, oke, kita mulai next saja, ini documentation language, boleh, kalau pilih, ya, kalau tidak, nggak usah, ini language-nya, ya, next saja, kemudian, kita pilih, I have read, kemudian next, I have read, agree, done, oke, proses instalasi berjalan, sudah selesai download, ya, ini masih dalam proses installing, ya, nanti kita juga tunggu sampai selesai proses instalasinya, nanti kalau sudah selesai, nanti kita bisa mulai membuat satu project baru, baik, ya, kita tunggu sampai selesai, oke, teman-teman, ini contoh yang sudah selesai di install, ya, jadi, nanti kalau sudah selesai di install, di Unity Hub ini sudah muncul, ya, satu aplikasi Unity IDE, ya, suatu aplikasi editor yang sudah, yang akan kita gunakan untuk membuat suatu game, ya, baik, ya, kalau sudah muncul aplikasinya, sudah terinstall, ya, di sini sudah muncul di desktop juga ada, ya, di desktop juga sudah ada, ini Unity Hub-nya, nah, sekarang kita bisa langsung buat project, ya, sebenarnya bisa saja di dalam, dari aplikasinya, ya, atau mungkin kita bisa membuat project melalui Unity Hub ini, ya, jadi kita bisa klik, ya, project di sini, kemudian, pilih new, ya, kita pilih aplikasi apa yang akan kita buat, ya, ada template, ya, untuk dua dimensi, tiga dimensi, dan seterusnya, nanti kita tinggal membuat sesuai dengan pilihan kita, misalkan kita dari dua dimensi terlebih dahulu, boleh, ya, oke, kalau ini, ini sudah, oke, kemudian kita kasih nama projectnya, ya, project namenya apa, kemudian kita simpan di mana, ya, ini contoh saya sudah buatkan lokasinya di Unity, ya, nama projectnya, misalkan kita akan buat satu project baru, ya, my, belajar, pemrograman, game 1, game 01, ya, oke, kita create, ini salah satu contoh bagaimana kita membuat suatu project baru di Unity Hub, ya, oke, intinya seperti itu, ya, untuk bagaimana kita membuat suatu game, ya, di Unity, ya, jadi nanti kalau sudah prosesnya selesai, ya, ini masih berproses untuk membuat projectnya, ini akan muncul, ya, di sini project baru yang kita buat, ya, nah, ini sudah muncul, ya, nah, contoh ini project 2 dimensi, ya, yang kita buat, ya, ini tampilan editor dari Unity 3D, ya, yang ini untuk 2 dimensi, ya, berikutnya nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, ya, di next video, jangan lupa untuk yang baru bergambung untuk subscribe dan tekan tombol lonceng, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.